Yang jelas, Pak Geli masih sempat dari KPK. Jadi tentu saja dalam menilai tugas dan wajibannya yang bersambutan berang untuk mendapatkan bantuan. Yang kedua, apakah KPK kecolongan? Kita tidak pernah merasa kecolongan. Dalam internal di KPK sudah berjalan dengan baik, sepun ada kejadian-kejadian, ya apalagi ini kita harus tetap menganut asas praktika tidak misal, dan seperti itu. Dan kan yang sudah terjadi, seperti teman-teman sudah ada tahu sebelumnya, saya penitip yang lakukan tindak pidana, apakah itu sudah kecolongan? Sistem nanti yang akan berjalan, masuk yang sedang berjalan di mana pendaga rutan, itu sekarang kita ketahuan. Dan kami masih tetap meyakini bahwa apa yang kemudian menjadi persoalan pada siang hari ini juga di Kolda Metro Jaya, itu juga dilaksanakan dengan profesional, ya kita akan mengikuti proses penyidikan di Kolda Metro Jaya. Sampai dengan saat ini, Pak Fili masih sebagai Ketua KPK, dan begitu. Dan menjalankan tugas seperti biasa. Kemudian terkait dengan kegiatan koordinasi kekepolisian, tidak ada persoalan. Kami menyangkut lembaga, bukan person, pribadi-pribadi. Jadi kalau terkait kelembagaan, ya enggak ada tergambung. Sama saja kita berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian, sekalipun menterinya sudah kita tetapkan tersangka dan kita tahan. Sama sekali enggak ada tangguhan terkait dengan koordinasi kerjasama sinergi dengan pihak kepolisian. Kemudian terkait dengan opini publik, ya tentu cara yang paling efektif untuk menjalankan kepercayaan publik adalah dengan kerja-kerja dan kinerja KPK. Tadi sudah saya sampaikan bahwa kami tetap berkomitmen dan tidak terpengaruh dengan kejadian ini. Kita akan selesaikan semua perkara-perkara, baik yang besar yang sedang kita tangani, maupun dari hasil pengembangan dalam tahap penuntutan maupun di dalam proses penyidikan. Nah, nanti perkembangan penanganan perkara tentu akan kami sampaikan ke teman-teman ketika kami sudah menetapkan tersangka. Saya kira-kira. Baik. Berapa hari menunjukkan kepercayaan internal.